Musik Kantor Kejaksaan Negeri, Pejari, Muara Enim secara resmi menahan dua tersangka yakni PPK Dinas, PUPR, Muara Enim, SR, dan MRF sebagai vendor D.C.V. Thania Surya Thania Abadi dengan nilai pagu anggaran senilai Rp1,2 miliar pada tahun 2020 terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp379.365.349 pada proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Muara Enim di Kantor Kejari Muara Enim, Selasa, 15 Februari 2022 Adapun penahanan kedua tersangka tersebut, merupakan menindak lanjuti adanya laporan masyarakat kepada Kejari Muara Enim terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pagu anggaran tahun 2020 di ruas jalan desa Pulau Panggung, Segamit, Kecamatan SDT, Kabupaten Muara Enim Kejari Muara Enim Irfan Wibowo melalui kasih pitsus Kejari Muara Enim Ari Prasetyo SHMHD Dampingi Kasih Intal Kejari Muara Enim Emrido Saputra SHMH mengatakan penahanan kedua tersangka tersebut merupakan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim No. B304-L6-15FD-01-2022 yang mana berdasarkan hasil perhitungan BPKP Sumsel telah merugikan negara sebesar Rp379.365.349 dari nilai pagu anggaran sebesar Rp1,2 miliar pada tahun 2020 atas dugaan tindak pidana korupsi pelebaran ruas jalan desa Pulau Panggung, Segamit, Ari Prasetyo menjelaskan bahwa kedua tersangka tersebut bernisial SR sebagai PPK di Dinas PUPR Muara Enim dan MRF sebagai vendor pengerjaan dengan nilai pagu anggaran senilai Rp1,2 miliar pada tahun 2020 yang dimenangkan oleh CV Taunia Surya Taunia Abadi menggunakan modus yakni melakukan pengurangan volume dan penurunan kualitas pengerasan yang harusnya K-250 namun faktanya K-125 atas perbuatannya, kedua tersangka akan dikenakan UTI PIKOR Pasal 1 dan Pasal 2 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara ya ini pengacaranya K-125 kak bisa jelasin berkait kasus Sopo klien kita kak di lokong penanganan kami baru mendapat kuasa dari pesantai dari keluarganya berkait dengan kak bisa jelasin berkaitan di kak-1 ya 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 sebir sudi film Friedman dia akan langsung menuju ke lapas norening di dalam suara mobil ini kita minta keterangan dari kejaksaan jadi nyari tanah terang yang dihormati hari ini kami tanggal 15 Februari 2022 adapun terhadap kedua tersangka ini merupakan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan pelebaran ruas jalan Pulau Panggung Segamit tahun 2020 kemudian guna percepatan dalam penanganan perkat terhadap imur sangkutan dilakukan penahanan 20 hari ke depan kemudian untuk tindak lanjutnya terhadap imur sangkutan kami dilengkapi dengan pemberkasan ini tuh kerugian berapa bang? kerugian kerugian negara? berdasarkan perhitungan dari PPKP kerugian yang didapat itu 379.365.349.95 jadi kalau modusnya bawasannya terhadap pekerjaan tersebut terdapat kekurangan dan penurunan kualitas dimana di dalam kontrak seharusnya keperkerasan semen beton itu K250 faktanya setelah kita lakukan uji bersama ahli dari Politeknik Sriwijaya yang didapat itu K125 sehingga ada selisih volume dan kualitas itu kemudian juga ada konstruksi jalan yang rusak dari pekerjaan yang kurang lebih 3 km itu ada jalan yang rusak SR sendiri sebagai apa bang? SR sendiri sebagai apa? SR itu PPK pada pekerjaan ini OP-OPR yang sepupaya yang satunya lagi pelaksanaan OP-OPR-nya CV Tania Suriabadipau pasalnya pasal 2, pasal 3 menang TVKOR ancaman ancaman itu minimanya 4 tahun agunya berapa bang? kalau pasal 2 ya agu pekerjaan berapa? agu pekerjaan 1,2 miliar 1,2 miliar oke? ini tuh ya ijin moto ya bang? iya ijin moto ya bang? iya iya itu catatkan ya bang nah tuh ijin moto ya bang ijin moto seribu warnin laporkan hai pemirsa selipopo tv jangan lupa komen like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya dan si sideways sampai ke儿 3 2 3 4 5 Terima kasih.